Mulai wajah sampai kaki ini, ini bisa. Jadi lutut ini sampai ke bawah, tetap kakinya gontoro. Jadi dia hanya bisa merubah dari sini sampai ke atas, dia bisa merubah. Ini seringkali kejadian, ya seringkali kejadian. Ada banyak memang ya, saya seringkali ditanyakan oleh orang Gresen, Pak, apakah betul Nyilorokidul itu ada? Saya jahat betul, satu bulan saya dua kali, karena saya ada ikatan perjanjian darah dengan Nyilorokidul. Jadi Nyilorokidul itu bukan mitos, bukan cerita dongeng rakyat, bukan. Nyilorokidul itu memang betul-betul ada. Saya yang jadi saksinya, saya melihatnya sendiri, saya melihat kerajaannya sendiri, semuanya itu ada. Karena itulah kekuatan ibis. Setan itu semuanya bisa berubah-berubah dalam segala hal. Semua segala bentuk kekuatan apapun itu ada. Sampai orang-orang paranormal ada yang menjual selentangnya gontoro. Banyak, itu asli dari sana memangnya. Sampai jual-toyol, zaman saya daul-toyol itu jual 5 juta. Sekarang doyol itu sampai 10-20 juta, tergantung kesaktianya. Kalau yang betul-betul ekspor-impor, doyol itu sampai 30 juta per bici. Betul ini, doyol itu mahal. Betul, doyol itu mahal. Per ekor itu bisa sampai 30 juta. Kalau kesaktianya itu bisa menembus dari tiga dimensi, itu sampai 30 juta. Jadi doyol itu juga punya ilmu. Kalau yang paling murah, itu 10 juta. Paling murah. Ya, paling murah. Biasanya kalau paling murah itu yang jadi korban istrinya. Ya, istrinya itu enggak, tubuhnya enggak pernah bisa gemuk, kurus saja. Karena kenapa? Doyol ini sering ngempeng. Kata orang jahat itu ngempeng. Ya, ngempeng ke istrinya. Ya, berhati-hatilah. Ya, jadi kalau ada orang kurus, perempuan, berhati-hatilah jangan sampai ngingut doyol. Ya, jangan sampai. Ini bahaya. Ya, ini sesuatu yang bahaya. Bapak-bapak, saudara sekalian, satu hal yang sangat perlu kita garis bawahi. Setelah Tuhan memberikan satu hal kepada saya, saya toleh ke belakang. Tolek ke belakang, dia menyodorkan tangannya. Inikah yang kamu cari? Sebelum saya masuk ke alam goib, itu yang namanya golehan kencono itu sudah diseket. Gambarnya seperti demikian. Tapi di tangan orang itu, saya tidak melihat gambar seperti golehan kencono. Persis seperti roti. Saya mulai berpikir, bukan itu yang saya cari. Dia tetap ngomong, ambil ini. Dia tetap ngotot. Saya hanya melihat tangan waktu itu. Tangan dan suara. Tangannya ini penuh dengan sinar yang saya tidak bisa lukiskan. Saya tidak bisa menerima itu. Karena saya tidak bisa menerima, waktu habis. Orang rogo sukmo ini ada sebuah waktu. Kalau waktunya habis, dia tidak kembali ke tubuh jasadnya. Ini tubuhnya akan hancur. Jadi saya kembali lagi, omong punya omong. Nah, waktu itu Ki Jogobodo tanya pada saya, Habib, kira-kira sudah bisa deteksi? Sudah. Sudah. Saya cerita kepada Ki Jogobodo. Apa yang terjadi? Paranormal itu berbeda dengan ustadz. Kalau paranormal itu, itu juga bukan orang Islam. Kayak Ki Jogobodo itu bukan orang Islam. Jadi sholat juga tidak, megang alkohol juga tidak. Karena kenapa? Rata-rata kalau asli paranormal, itu tidak percaya pada surga dan neraka. termasuk Ki Jogobodo, Ki Gendeng Bambungkas. Itu termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka. Tapi aneh, ketika saya sampaikan kepada Ki Jogobodo, Ki Jogobodo menyampaikan kepada saya, Habib, apa yang Habib lihat itu tadi, itu adalah lambang suargu. Ya ini saya terjemahkan, karena beliau kalau ngomong sama saya, bahasa Jawa. Habib, saya mulai berpikir, orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka, dia bisa membuat pernyataan, bahwa itu adalah wujud, tidak terwujud dari nurjana itu sendiri. Terus saya bilang, tolong deteksi, deteksi tangan siapa yang menyentuh saya. Bukan apa-apa, sekedar bahasa, bahasa orang yang lagi putus asa. Saya mau balik lagi ke jasad saya. Akhirnya dalam hati saya, waktu itu mulai baca. Subhanallah. Terus saya baca. Walhamdulillah. Saya terus membacakannya. Subhanallah. Mahasucingko ya Allah. Aneh. Tak pocokno surat jim, mendatangkan kekuatan itu, gak teko-teko. Tapi ketika saya baca, Subhanallah. Mahasucingko ya Allah. Dia datang. Ini mulai jadi perhitungan saya. Di pocokno surat jim, gak teko. Di pocokno mahasuci. Datang. Ketika datang, saya dalam kondisi tertundung. Saya merasakan datang itu, biasanya memang, orang-orang aligab itu merasakan, ada kekuatan angin besar. Itu dia rasakan, itu datang. Nah ketika datang, dia langsung katakan satu hal kepada saya. Tanpa tedeng aleng-aleng, dia langsung sampaikan satu kata kepada saya. Ya ayyuhalladina amanu, tupi lalatabat anasuhah. Aimakurus, bertobatlah kamu. Sesungguh-sungguhnya engkau bertobat kepada aku. Saya tanya, siapa kamu? Saya dalam keadaan kontak batin. Dia gak mau memberitahu saya. Dia sodarkan tangannya, persis seperti pertemuan pertama di belakang saya. Dia sodarkan tangannya. Ambil ini. Saya mau lebih bingung. Kenapa saya harus suruh mengambil ini? Saya tetap ngotot siapa kamu? Saya hanya menyampaikan, kalau saya mau ambil jimat itu, kalau engkau menyebutkan siapa nama kamu? Tetap tidak mau menyebutkan namanya. Akhirnya saya terpaksa harus mengambil benda dari tangan orang itu, yang di atas tangan itu adalah roti. Ketika saya ambil, apa yang terjadi? Roti itu hilang dari tangan saya, masuk dalam seluruh organ tubuh saya. Ada hal yang sangat aneh, saya merasa 43 tahun saya pikul beban berat, ketika saya ambil roti dari tangan itu, beban berat ini hilang. 43 tahun saya pikul beban itu, hari itu juga...